Pemirsa pihak kepolisian telah menggelar rekonstruksi ulang kecelakaan mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasyah Atala Saputra yang tewas dalam kecelakaan namun justru dijadikan tersangka. Dalam rekonstruksi yang digelar Kamis 2 Februari lalu di lokasi kejadian Jalan Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan menghadirkan tim traffic accident analisis korlantas Polri hingga pakar transportasi. Namun pihak kepolisian belum bisa mengambil kesimpulan dari hasil rekonstruksi ulang tersebut. Nantinya hasil rekonstruksi ulang akan menjadi bahan analisa terkait penetapan tersangka Hasyah dan mengulas kembali mekanisme hukum yang berlaku. Sebelumnya mobil yang dikendarai purna wirawan polisi Eko Setio terlibat kecelakaan dengan sepeda motor yang dikendarai Hasyah. Hasyah tewas di tempat dan dijadikan tersangka. Di mobil ada bekas benturan dan itu sudah kami deteksi melalui software, aplikasi yang namanya PC Crash melalui option avoidance in time. Avoidance in time itu untuk mendeteksi sebenarnya mobil ini dapat menghindari tabrakan apa tidak. Sehingga nanti dapat dibuktikan bagaimana prosesnya. Ibarat kata pembalap sekelas Michael Schumacher pun kalau dalam keadaan tertentu tidak dapat menghindari tabrakan. Karena waktu reaksi manusia itu antara 0,5 detik, itu Michael Schumacher, manusia normal 1 detik, kemudian bertambahnya usia sampai 1,5 detik. Dan itu semua berpengaruh dari pandangan, jarak pandang, cuaca.